Intro Salam jumpa di channel youtube kosrela solala Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat Serta lindungan Tuhan yang maha esa Amin Tetap semangat ya Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo belajar matematika bab 5 Pengumpulan dan penyajian data Pokok bahasanya mengenal data Pustaka buku matematika kelas 5 halaman 199-200 Serta dari sumber lainnya Namun sebelum dilanjutkan Jangan lupa ya Tekan like Dan subscribe bagi yang belum Tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru Selamat menyimak Kita masuk pada pokok pembahasan yaitu Mengenal data alaman 199 Pengertian data Data adalah keterangan yang benar dan nyata Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya Dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan Data dapat berwujud suatu keadaan Gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya Yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan Objek, kejadian, ataupun suatu konsep Mengenal data alaman 199 Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi Ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemprosesan data Ada pun metode pengumpulan data Merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data Metode menunjukkan suatu cara Sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya Data primer halaman 200 Perhatikan gambar berikut Ya, beberapa siswa sedang melaksanakan sebuah kegiatan Yaitu penimbangan badan dan pengukuran tinggi badan teman-temannya Dari hasil kegiatan ini, maka didapatkan data seperti ini Ya, kita lihat Sebuah tabel hasil dari pengamatan dari siswa tersebut Siti, tinggi badannya 130 cm, berat badannya 40 kg Dayu, tinggi badan 138 cm, dan berat badan 42 kg Beni, tinggi badan 147 cm, dan berat badan 48 kg Edo, tinggi badan 150 cm, dan berat badannya 50 kg Dan yang terakhir, Lani, tinggi badannya 140 cm, berat badannya 45 kg Data di atas diperoleh secara langsung Tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan Data seperti di atas disebut data primer Jadi, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung Data sekunder, halaman 200 Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya Ia tidak mungkin mengeriksa sendiri golongan darah teman-temannya Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah Atau UKS Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya Dan ini adalah hasilnya Kita lihat Siti golongan darahnya O Dayu golongan darahnya B Beni golongan darahnya O Edo golongan darahnya A Dan Lani golongan darahnya AB Data golongan darah di samping diperoleh Beni tidak secara langsung Ia mendapatkan dari UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah Data seperti di samping disebut data sekunder Jadi yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung Nah itu beberapa penjelasan tentang pengenalan data Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya Senang belajar matematika Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!